Terasering ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang dan tersebar di banyak negara-negara Asia lho Hai kids, siapa yang pernah melihat terasering atau hamparan sawah yang bertingkat-tingkat? Pemandangan terasering ini biasanya kita temukan di daerah dataran tinggi dan juga terkenal dengan istilah sengkedan atau sawah bertingkat Terasering pada dataran tinggi ini efektif untuk menanam padi di daerah yang bidang tanahnya miring Selain itu, terasering juga bisa memperindah pemandangan lho Sekarang yuk kita cari tahu lebih dalam tentang sistem terasering Apa fungsi terasering? Pada daerah pegunungan atau dataran tinggi, kondisi permukaan lahannya enggak rata dan menyebabkan air meluber cukup cepat sebelum sempat ditahan oleh lapisan tanah Dengan membuat teras-teras pada lahan miring akan memperkecil tingkat kemiringan lereng dan mengurangi panjang lereng Sehingga dapat mengurangi kecepatan aliran air dan air bisa terserap Terasering bisa meningkatkan produktivitas lahan yang miring dan menjaga kestabilan lereng pada dataran tinggi Jenis-jenis terasering Teras kredit Terasering jenis ini sering kita temukan pada bentuk sawah-sawah yang terletak di lereng dan jarang mendapat hujan lebat Bentuknya mirip batu sejajar kontur dan berfungsi sebagai penyambung antara saluran air dengan tanah Teras datar Teras datar dibuat seperti tanggul dengan bentuk yang sejajar konturnya Bagian bawah dan atas dilengkapi dengan saluran air Kita bisa menemukan terasering jenis ini di daerah yang jarang hujan dan memiliki daya serap air tinggi Teras Bangku Terasering jenis ini posisinya memotong lereng sehingga terlihat miring ke arah belakang dan bentuknya mirip seperti barisan bangku Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Teras Bangku Teras Bangku dilengkapi dengan sistem pembuangan air dan biasa kita temukan pada tanah yang memiliki daya serap air cukup rendah Teras Kebun Teras ini dibuat dengan desain kontur yang sejajar sedangkan bagian lainnya dibiarkan sebagaimana kondisi aslinya Teras Saluran Teras jenis ini juga terkenal dengan istilah parit buntu karena bentuknya berupa lubang-lubang buntu sebagai tampungan endapan tanah karena terjadi sedimentasi Tekstur tanah pada teras Saluran yaitu kasar dan berdaya serap tinggi Teras Sering ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang dan tercebar di banyak negara-negara Asia loh Teras Sering sangat erat dengan nilai-nilai kultur suatu bangsa hingga hubungan sosial kemasyarakatan selain fungsi penting dalam konservasi lingkungan Oleh karena itu beberapa situs sawah terasering dari berbagai negara menjadi situs warisan dunia yang dienkripsi oleh UNESCO Beberapa persawahan tersebut antara lain Persawahan yang menempati area seluas 16.630 hektare ini terletak di selatan Yunan, Tiongkok dan menjadi warisan dunia pada 2013 Wilayah ini merupakan peradaban masyarakat Hani selama 1.300 tahun dan bermigrasi dari bagian Tiongkok Barat Laut Sawah di daerah ini membentuk lembah-lembah sempit Ada sekitar 3.000 teras yang membentuk gugusan sawah terasering Honghe Hani Sawah Sistem Subat Bali Persawahan ini menjadi warisan dunia UNESCO sejak 2012 dan memiliki luas 19.500 hektare Sistem terasering ini menggabungkan tiga struktur pilar dalam perihita kirana Yaitu parahyangan, pawongan dan palumahan Konsep dan sistem yang telah diterapkan selama lebih dari 2.000 tahun dan mampu mendukung Bali menjadi salah satu produsen padi terbesar di Indonesia Nah kids, itulah penjelasan tentang sistem terasering dari berbagai sumber Ternyata gak hanya indah ya, tapi juga bermanfaat Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke temen-temen lainnya ya kids Bye bye